yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi disini bersama gue di channel youtube bruce real pio nah oke guys jadi di video kali ini gue kembali lagi bahas motor gue ya pokoknya konten ini kebanyakan ngebahas motor gue yaitu yama scorpio ya tentunya motor gue ini udah dirubah menjadi scorpio super moto nah kali ini di video ini gue mau ngebahas masalah karbu untuk harian di yama scorpio ya guys ya karena kan banyak opsi pilihan untuk karbu yama scorpio nah berhubung karbu yama scorpio itu masih teknologi jadul ya masih teknologi karet vakum nah banyak alternatif untuk mengganti karbu yama scorpionya ya menjadi ya tergantung selera pokoknya ikutin terus aja video gue ini dari awal sampai akhir gue bakal spill pengalaman gue gue memakai karbu apa di yama scorpio dan juga gue mau ngasih referensi karbu-karbu lainnya guys oke jangan lupa like, comment, subscribe guys kita langsung saja ke pembahasannya selamat menikmati oke kita langsung saja ke pembahasannya guys jadi yang pertama ada opsi pilihan dari karbu dari honda tiger guys nah jadi honda tiger itu keluaran karbu kayak ini ya kalau gak salah nah pokoknya karbu tiger itu bisa dipasang di yama scorpio ya banyak yang pakai juga guys cuman gue belum nyoba ya pribadi gue belum nyoba karbu tiger di yama scorpio yang pasti gak bakal langsung pasang pasti ada rubahan di pilot jet dan main jetnya agar lebih pas guys terus yang kedua ada karbu pe 28 kayaknya ya punya honda nsr itu juga bisa dipasang di yama scorpio tentunya ada perubahan di pilot jet dan main jetnya guys menyesuaikan lah dengan yama scorpio pokoknya itu bisa konsultasi ke bengkel-bengkel yang ngerti yama scorpio guys karena gue bukan mekanik ya cuman pecinta yama scorpio oke nah jadi yang opsi terakhir yang gue pakai ini selama gue kurang lebih 5 tahun lebih gue pakai karbu ini guys nah jadi opsi terakhir pilihan karbu harian menurut gue yang paling simple lah yaitu karbu rxking guys nah jadi karbu keluaran mikuni copotan dari rxking ukurannya 26 ya emang terbilang kecil ya nah bisa kalian lihat seperti kayak gini ini maaf juga ya kotor karena sering udah sering banjir ini karbunya nah nah bisa kalian lihat disini gue open filter ya guys ya karena susah nyari box filter kalau udah dirubah kayak gini guys nah jadi karbu yang gue pakai untuk harian itu adalah karbu copotan dari yama rxking guys tentunya itu copotan ori ya original ya karena yang ori sama yang kawai itu pasti tentunya beda guys beda di kekuatan dan ketahanan lamanya guys jadi kalau yang ori itu kuat ya di bagian skepnya itu gak gampang baret nah kelebihan dan kekurangan tentunya pasti ada guys nah jadi kekurangannya karbu ini putaran bawahnya sih ngisi ya tapi putaran atasnya itu kayak kayak gimana ya kayak ketahan gitu guys jadi karbu ini kalau pakai karbu yama rxking putaran bawah sih masih ngisi ya pengalaman gue pribadi tapi kalau udah di putaran atas kayak ketahan gitu guys tenaganya kayak ketahan gitu kayak kurang pas aja gitu nah untuk pemasangannya juga tentunya harus diturunin ya harus disesuaikan lagi pilot jet sama main jet kalau gak salah ya guys ya koreksi kalau gue salah karena disini juga gue kalau permesinan pasti ke bengkel yang ngerti Scorpio ya karena gue gak terlalu paham juga dengan mesinnya ya guys ya kecuali kalau modifikasi nah jadi seperti kayak gitu guys untuk manipol disini bisa kalian lihat untuk manipolnya ini gue masih pakai ori sama Scorpio sih jadi aman juga disini gak mentok ke gak mentok ke dinamo starter guys nah jadi seperti kayak gitu nah kenapa gue rekomendasiin karbo ini untuk harian yang pertama karbo ini terbilang cukup irit guys terbilang cukup irit ya gak terlalu barus-barus amat lah terus yang kedua settingnya juga kayaknya lebih simple karbo reaksi guys tapi banyak juga yang settingan kurang pas pasti itu ada berbet-berbet ya pokoknya settingan ya harus pas aja lah jadi seperti kayak gitu pokoknya ini rekomendasi banget sih menurut gue pokoknya tulis di kolom komentar karbo Scorpio karbo yang buat Scorpio yang enak atas bawahnya pokoknya tulis di kolom komentar guys soalnya gue juga kurang tau ya yang lain-lainnya oke mungkin sekian dulu aja pembahasan dari karbo yang gue pakai yaitu karbo yama rx king yang gue pakai di yama Scorpio udah bertahan 5 tahun lebihan gue masih pakai karbo ini guys oke jangan lupa like komen dan subscribe see you di next video guys nanti kan gue nanti kan konten gue selanjutnya bye selamat menikmati